Saya tutup dengan mengutip dua tokoh bangsa, pertama Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kepada kita salah satu ilmu kepimpinan yang sangat penting, yang diambil alih sekarang juga oleh banyak institusi termasuk di TNI. Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Iqmadio Mangunkarso, di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan, dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan, tetapi dia tidak mau. Kalau tidak salah dia sempat menjadi presiden mungkin sebentar. Dia mengundungkan diri dan dia meninggal karena sakit. Tapi dia tinggalkan suatu pelajaran dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja. Belajar dari siapapun yang baik. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat. Sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Dan insya Allah, saya menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia. Saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh yang maha kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu, guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu, anak-anak sekolah harus kita jamin makan yang bergizi minimal sekali sehari. Ini, kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia. Itu apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mau kasih tahu, sebetulnya saya dalam keadaan flu sudah berapa hari ini. Tadi malam saya berpikir, mungkin saya tidak datang ke Bandung. Saya akan siapkan fikon. Tetapi setelah saya berpikir, tidak. Ini kehormatan bagi saya diundang. Kehormatan bagi saya. Jadi, yang tadi batuk-batuk hari ini agak hilang batunya. Baik, terima kasih atas perhatian suruh darah. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhirnya sifat asli Prabowo kelihatan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.